Selanjutnya, maaf ya saudara-saudara. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajil paru jahum. Pada kesempatan kali ini, ini adalah satu sesi terakhir dari kelas nafsiologi yang dirancang untuk memahami perjalanan diri. Perjalanan nafs. Dan ini dirancang untuk dipaparkan atau dielaborasi dari maksim atau ungkapan yang terkenal dari saya tutas wali yaitu ada pada dirimu ada untuk menggantikan setiap tidak ada. Jadi ini bisa sangat luas kita maknani, tetapi kemudian saya rancang menjadi kelas membahas mengenai reinkarnasi, kemudian kelas mengenai leluhur, kemudian astrologi, dan nanti itu kelas yang berhubungan dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ini sepertinya Mas Hauzan, internetnya kurang baik, sayang sekali. Jadi ini adalah sesi terakhir kita. Judulnya seperti dilihat di situ adalah zikir, resiliensi, dan gugidaya. Di situ modulnya mengatakan bagaimana bagaimana agar zikir past life dapat menjadi sumber daya memahami perjalanan diri saat ini. Saya ini lupa dengan ada Mas Ahmad. Saya lupa mengingatkan Mas Ahmad. Mas Ahmad Bledan bisa ikut. Sebelum saya melanjutkan tadi, seperti mau dulu yang disampaikan, saya ini menyampaikan pengumuman bahwa kami dari Tarekat Gaudiah, seperti biasa, setiap bulan sekali kami mengajakan Sohbet, itu diskusi spiritual. Biasanya adalah Sohbet buku. Jadi bedah buku. Kita mengundang seorang pembicara dari yang menuliskan buku itu. Atau kalau pengarang bukunya sudah meninggal, maka kita mengundang secara sumber yang memadai, yang cocok untuk itu. Tapi karena ini adalah hari pahawan dan kita sedang menghadapi kejadian yang sedang global saat ini adalah Palestina, maka kami akan mengadakan Sohbet tentang Palestina. Dan insya Allah, narasumbernya keren-keren. Pertama ada Dina Sulaiman. Kedua ada Olin Montero. Dia seorang sutradara dokumenter dan aktivis. Kemudian juga ada Irin Gayatri. Dia adalah seorang peneliti dari Brin. Dia istri dari juga peneliti Brin, namanya Amin Muzakir. Jadi insya Allah ya. Jangan lupa datang pada hari Rabu, jam 7 malam, jam 7, sekitar jam 7 malam, di Zoom. Nanti saya akan bagikan undangannya dan priornya. Priornya belum jadi. Sekarang kita masuk ke dalam percakapan ini. Alhamdulillah, Pak Swarzan sudah kembali. Kita semua tahu, apalagi kita yang punya latar belakang sebagai Muslim, sikir itu artinya adalah mengingat. remembrance in English. Tetapi di dalam tradisi Daudiya itu ada tiga jenis sikir. Pertama ada sikir kepada Allah. Ini yang umum kita pahami semua. Selalu kita, konotasinya atau asosiasi kita, kalau kita menyebut kata sikir, itu kita menjikir kepada Allah. Misalnya, La ilaha illallah, Subhanallah, kemudian, Alhamdulillah, Tasbih, dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu, kalau dalam Daudiya. Sebetulnya, yang dimaksud sebagai kayak salawat, tawasul, tabaruk, dan seterusnya, adalah itu mengingat para leluhur. Jikir kepada leluhur. Kenapa? Karena itu ada yang ketiga. Ini yang jarang dibahas di tradisi yang lain. Mungkin di tradisi lain ini enggak begitu dibahas. Atau enggak ada. Saya enggak tahu. Yaitu adalah zikir Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu mengingat kepada hamba-hambanya yang sore. Bagaimana Allah mengingat kepada hamba-hambanya yang sore yang dengan itu Allah itu memuliakan mereka. Maka Allah meletakkan nama-nama mereka di dalam transmisi. Seperti disampaikan di dalam kitab suci atau di dalam rantai silsilah. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali nama-nama Nabi selalu setiap hari disebut. Misalnya peace be upon him. Alayhi salam. Selalu itu. Salam sejahtera kepada entah itu Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Inilah zikir Allah kepada hamba-hambanya. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah nama-nama silsilah. Misalnya di dalam Tawaris atau di dalam Raja-Raja, Kitab Raja-Raja. Sekarang maka kita membahas tentang yang saya bahaskan ini adalah zikir tentang masa silam atau kehidupan masa lalu kita. Tapi sebelum itu kita akan kembali membahas tadi zikir Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Allah ingat kepada hamba-hambanya di dalam pengertian mengabadikannya di dalam transmisi untuk generasi penerus. Tadi seperti selalu ada kata salam sejahtera bagimu. Kalau setelah membahas orang nabi. Atau nama-nama para nabi dan sosok-sosok lain. Pahlawan di dalam satu silsilah. Maka ada kemungkinan ketika itu disampaikan Allah itu sedang menyediakan saluran untuk mereka kembali ke bumi melalui tanah sub dan reinkarnasi. Jadi ini entah kita pahami tanah sub dan reinkarnasi itu satu konsep atau dua konsep yang berbeda seperti kita sudah bahas di bagian sesi kedua dan ketiga. Tentu ini ada satu pertanyaan penting buat kita semua. kok kita itu tidak ingat tentang masa lalu atau past life kita. Kalau emang ada yang namanya reinkarnasi. Ini misalnya ada seseorang dosen saya itu ketika saya mengikankan atas ini. Beliau menanyakan saya ini apa di masa lalu. saya tidak menjawab tentu saja. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kenapa sih sekarang ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kira-kira ingin menambahkan nanti atau ingin punya unek-unek baru mari kita diskusikan setelah kelas ini. Yang pertama karena kita emang tidak dirancang untuk mengingat yang lalu. Jadi kita tidak dirancang kembali ke dunia ini untuk ingat yang lalu. kita itu diberi kesempatan untuk memulai tikun dan tesufa dari awal. Meski kita mungkin sudah punya tabungan. Ini satu perumpamaan dari saya. Kita sudah punya tabungan dari masa lalu. Tikun dan tesufa kita ingat ya kata tikun itu artinya retifikasi atau pemulihan dalam pengertian yang luas dan tesufa artinya pertobatan artinya benar-benar kita memperbaiki diri kita sendiri dan secara kolektif. Jadi gini tikun dan tesufa yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini akan mengisi tabungan kita. Saya akan mengumpamakannya sebagai pembudidayaan atau cultivation ini kenapa saya menggunakan kata cultivation ya. Ada satu film serial terkenal. Oke. Accounting ini siapa ya? Mohon dijelaskan ini siapa? Accounting. Ini karena saya mengundang di beberapa grup yang lain. saya menggunakan istilah cultivation ini karena saya terinspirasi dari serial Cina yang berata kultural taoisme. mereka kan percaya kepada reinkarnasi dan mereka menggunakan istilah saya lupa dalam bahasa Cina tapi itu menggunakan istilah cultivation. Jadi kita itu saat ini sedang melakukan budidaya menambuh benih menanam benih dan kita akan memanennya di kehidupan kita yang berikutnya atau setidaknya kita sudah punya sesuatu yang lebih baik jadi mungkin beberapa kehidupan yang lain kita memanennya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ini maaf ini tidak ada kata-kata kejadian 34 saya lupa menghapus. Kedua karena tidak semua manusia adalah reinkarnasi dari manusia sebelumnya. karena ingat pertanyaannya Mbak Rita pada sesi pertama kok masih ada jiwa-jiwa yang seperti ini karena mungkin memang dari percikan yang baru tidak pernah jadi manusia sebelumnya akan jadi banyak implikasi kalau kita tahu jangan-jangan aku hewan belum pernah jadi manusia ada satu psikologi yang pasti akan mengganggu dan ada satu psikologi juga yang mengganggu ketika kita tahu bahwa kita mendapat kesempatan yang sama sekali baru pertama kali terus kita dengar orang lain banyak pengalaman karena kita berada di satu pekerjaan kita benar-benar baru di bidang itu terus ada orang teman kita satu kolega dia sudah bertahun-tahun dia bisa ngomong saya kan berada di sini sekian puluh tahun sekian tahun pasti ada satu psikologi yang mengganggu kemudian yang ketiga kita mungkin hanya diberi sedikit ingatan karena kita sendiri tidak ingin ingat dan secara natural kita juga tidak mungkin ingat semua hal cuma ingatan yang sedikit ini inilah yang mungkin diperlukan untuk pembudidayaan kita saat ini jadi begitu ya ini sesuatu yang sifatnya tidak usah tentang masa lalu past life yang itu kalau kita sudah misalnya kita pernah pacaran di masa lalu kita putus sekarang kita punya istri atau suami tentu kita sudah melupakan pacar itu banyak hal yang sudah kita lupakan walaupun mungkin nanti pas kita ketemu lagi mungkin kita bisa CLBK mungkin tapi intinya itu pasti kita itu lupa atau gini aja ini hari ini saya menulis ini besok tuh misalnya saya lupa itu saya minggu lalu saya ngomong apa ya sama teman-teman disini siapa aja yang hadir itu aja sudah lupakan karena hal itu mungkin tidak terlalu penting untuk diingat atau hanya akan tiba-tiba terkoci ingatannya lagi ketika diperlukan misalnya tiba-tiba ingat pacar kan oh iya ya aku dulu punya hutang gitu kan dengan dia misalnya sadar bahwa itu lagi bayar kalau enggak misalnya ini contoh bayang aja kan kayak kayak mas Adi ingat semua pacar ya enggak mas Adi ya itu bahaya itu yang keempat hanya sebagian kecil saya bilang kecil saya enggak bisa bilang banyak ya hanya sebagian kecil orang yang dikarni aplikasi itu saya sebut aplikasi untuk mengingat pas life tapi bahkan saat kita konsultasi dengan orang-orang seperti ini yang dapat diundur oleh dia adalah hanya yang diperlukan bagi pembudidayaan saat ini yang untuk kebutuhan tikun dan tesufa saat ini karena ada kita tetap ada hijab-hijab itu saya saya sendiri saya sendiri sebetulnya sering melakukan konsultasi seperti ini dan saya tidak berniat untuk mengetahui semua hal hanya yang ditanyakan karena yang ditanyakan itu dia betul-betul butuh untuk bagaimana bisa melakukan mitigasi melakukan perencanaan dengan keadaannya saat ini karena dia merasa ada sesuatu dari masa lalunya pas life-nya yang mengganggu jalan dia saat ini seperti itu maka yang diperlukan itu cuma yang diperlukan adalah pembudidayaan untuk pembudidayaan saat ini sama kan seperti kalau kita konsultasi ke dokter kita gak mungkin konsultasi bagian kita yang gak sakit kita hanya konsultasi bagian kita yang sakit atau kita konsultasi ke psikolog kalau kita rumah tangganya baik-baik aja kita gak akan konsultasi rumah tangga kita kita konsultasi masa pekerjaan kita yang jadi masalah yang gak yang kelima ini perlu dicatat ada setidaknya tiga hal di dalam pandangan Abrahamic mengenai ingatan akan masa lalu itu kita puluh tiga catat pertama tradisi India secara umum atau secara populer membahasakan bahwa kita mengalami reinkarnasi antara lain untuk melunasi atau membayar hutang-hutang karena kita ketika saya memikirkan ini apakah ini satu bahasa yang berbeda sekalian kita maka saya memahaminya begini ini adalah bahasa lain untuk mengatakan untuk mengatakan ini adalah mengisi bagian-bagian yang kurang di dalam kehidupan kita sebelum ini sehingga menuju kesempurnaan jadi itu bahasanya mereka bahasanya tradisi India melunasi hutang-hutang karmik namun di dalam tradisi Ibrahim seperti yang telah saya katakan berulang-ulang di sesi-sesi yang lalu tujuan reinkarnasi dan tanah itu langsung di to the point jadi disatakan memulihkan hal-hal yang mungkin dulu kita rusak atau semacam itu atau kita diberi kesempatan menambah tabungan kita atau meningkatkan pembudidayaan kita sehingga kita menjadi sempurna secara kolektif maupun individual ini perlu saya tegaskan ada kata kolektif maupun individual jadi misalnya nanti saya misalnya ini misalnya nanti saya jelaskan lagi lebih jauh nanti di set berikutnya cuman saya tegaskan lagi misalnya sebetulnya nggak perlu kita balik lagi tapi dengan kasih sayang Allah diperlukan seseorang yang kembali untuk memimpin membimbing yang hidup saat itu melakukan pemulihan atau ya kita diberi kesempatan untuk secara kolektif meningkatkan makom kita penicaraan walaupun pada saat meninggal kita itu sudah pusnul kotima meninggal dalam keadaan yang baik sehingga kita bisa sampai ke surga gitu kan kita diberi kesempatan cuman yang perlu diingat ini beda juga dengan tradisi India saya pikir reinkarnasi dan tanah itu kalau saya lihat di dalam kitab Bila PNK itu bukan peniscayaan ini sepenuhnya anugrah ilahi jadi kita nggak bisa mengatakan setelah ini saya pasti akan kembali belum tentu itu semua adalah atas kasih sayang Rahman dan Rahim kemudian ada lagi hal yang sering perlu kita pikirkan yaitu konsep reinkarnasi dapat bisa gunakan sebagai pelarian atau eskapism jadi kehidupan saat ini yang tidak menyenangkan misalnya kalau Anda datang ke orang orang pintar katanya dia pintar dia bisa membaca paslan kalau ada konsep semacam ini dukun itu atau orang pintar itu dia akan mengatakan oh di kehidupan lalu misalnya Mas Adin Mas Adin kamu tuh di kehidupan yang lalu adalah Raja Hayam Murug wah gitu kan bangkitlah semangatnya Mas Adi soalnya kehidupan saat ini bagi Mas Adi tidak menyenangkan ini sebabnya kita tidak perlu tahu kita diranya tidak perlu tahu karena ini bisa jadi pelarian dulu dulu aku ini seorang ratu sehingga hal-hal seperti itu juga bisa dimanfaatkan atau bahkan di eksploitasi beberapa orang dari dirinya atau terhadap orang lain misalnya saya tahu bahwa di kehidupan yang lalu mungkin saya adalah seorang ratu saya ini reinkarnasi Raja Padmi Gayatri kemudian karena saya tidak punya mulut-mulut yang banyak sumber daya yang banyak saya mengeksploitasi itu untuk melakukan kumpus mengeksploitasi seorang atau sebaliknya misalnya ini saya ambil contoh Mas Adi lagi Mas Adi naksir cewek naksir cewek di jalan kayaknya kita di kehidupan yang lalu ada sesuatu padahal itu hanya modus modusnya Mas Adi untuk mendekati cewek itu hal-hal seperti itulah itu yang sederhana kemudian yang ketiga kita kan tahu di dalam hadis-hadis kemudian di dalam haturan juga bahwa nanti akan yang memberi satu konsep atau kesan bahwa kita saat ada di pengadilan di alam baca dan di pengadilan paling akhir kita akan ditunjukkan perilaku-perilaku kita sehingga itu menjadi bahan bukti dan dalil bagi jatuhnya ponis jadi sepuluh itu diunggah itu semacam diunggah di upload terus muncullah layar itu umamaan saya CCTV keluar CCTV ini CCTV ini hanya berguna untuk ini lebih kepada itu ingatan masa lalu itu lebih kepada itu supaya kita ingat lagi kalau kita ngeya atau kita membantah atau mungkin kita lupa karena kita tidak mau merasa bersalah kita tidak mau merasa berdosa kita lupakan dosa-dosa kita itu nah itu pada masa itu kemudian diingatkan seperti kisah yang saya kutip sesi keberapa sesi keberapa atau sesi ketiga yang Lazarus Lazarus di Lukas dan orang kaya orang kaya itu menolak untuk bersedekah kepada Lazarus yang miskin kemudian dia marah di alam kubur itu kan kok saya dapat ciksaan kubur gitu kan dia protes kepada Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim menjawab kamu dulu seperti ini kepada Lazarus orang miskin jadi ingatannya diingatkan mungkin Nabi Ibrahim ketika ngomong itu dia menunjukkan semacam seset TV anggaplah seperti itu ya anggaplah seperti itu ya kan emang iya Nabi Ibrahim saya dulu begitu bisa aja kan kita ini satu perumpamaan saya jadi berpikir kenapa di dalam cerita Injil Lukas itu Nabi Ibrahim tapi bukan yang lain yang kedua adalah kita akan membahas tentang kesempatan budidaya saya akan mengulangi pembahasan dari sisi lalu untuk sesi terakhir ini saya boleh tahu accounting itu siapa accounting itu coba tulis di chat namanya siapa nah pertama tujuan utama dari kebangkitan kembali melalui inkarnasi dan tanah ibu ada untuk tikun bagi mereka yang sudah melalui surga atau sudah melalui alam barisah dan juga untuk tikun sekaligus tesufa bagi mereka yang sudah mengalami kesuksaan di alam barisah itu kan itu tujuan utamanya maka kita diberi kesempatan oh oke Pak jadi maka kita diberi kesempatan pembaharuan fisik latar dan lain-lain untuk melakukan pembudidayaan sebagai ikun dan tesufa itu jadi setiap momen di dalam kehidupan kita setiap pembusan dan tarikan nafas kita itu adalah kesempatan itu yang saya bahas di minggu lalu nah sekarang ini yang saya sampaikan saat ini bukan minggu lalu untuk itu kita mungkin perlu atau mungkin tidak perlu mengingat masa lalu kita karena adanya konteks-konteks yang berbeda dan berbagai tantangan yang mungkin justru akan muncul apabila kita tahu semua dari masa silam kita itu kan yang kedua itu saya beritahu di sesi kemarin tujuan utama dari kajaah atau kebangkitan tubuh kembali seperti di dalam Enoch Elijah Jesus Christ Imah Adi itu adalah untuk memimpin dan memiming umat manusia melakukan ikun dan tesufa sebagai the first both sides because banyak orang yang adalah useful idiots dia tetap perlu memimpin ada anak-anak yang tetap tidak bisa mandiri perlu tetap di asuk oleh orang-orang tertentu dan ini termasuk adalah Raja Ah dalam keyakinan si Ah Imam Miah saya tidak tahu Ismail Ilyana di Duga Raja Ah tidak saya lupa tapi Zaidia saya tidak ada jadi kalau di dalam si Ah Imam Miah itu meyakini sama seperti kebangkitan tubuh Yesus Kristus itu tapi pada akhir zaman jadi keyakinan bahwa adanya tubuh yang mengalami Raja Ah pada masa yang betul dibutuhkan untuk memimpin dan membimbing umat manusia melapan tikun dan tersifah ya kan rajaannya orang si Ah itu kan misalnya Imam-imam gitu kan wali-wali itu kebangkitan tubuh gitu kan nah itu pasti secara akal wika itu gak mungkin gitu ya bangkit dari kubur bukan begitu mungkin ya tapi sudah terakhir kembali dan setelah itu dia seperti Yesus gak mengalami kematian kalau konteksnya seperti hal-hal ini saya pikir ingatan tentang masa silam itu tidak diperlukan kan sebabnya mereka ini orang-orang ini sudah punya tabungan sudah membudidayakan jadi tabungannya sudah bisa dicairkan depositonya bisa dicairkan deposito budidayanya sudah siap depan mereka hanya tinggal mereka sudah ingat bahwa mereka itu di kehidupan yang lalu begini-begini mereka hanya tinggal memimpin dan melakukan pemimpinnya ini ini kalau kita memahami dari beberapa konsep itu ya sekarang selanjutnya adalah yang ketiga pembahasannya lalu tujuan utama dari kebangkitan kembali pada hari kiamat adalah untuk mereka yang sudah sempurna atau kami melalui hari-hari terbaik pada zaman ke-10 kita ingat ya pada sesi lalu saya bilang zaman ke-10 itu ada zaman kalau di dalam citab enok itu kemudian saya maknai itu sepertinya itu adalah tahap dimana kemanusiaan sudah begitu sempurna tentunya pada saat itulah hanya manusia-manusia sempurna yang mampu mengelola dunia mengelola kehidupan dengan kesempurna sudah tidak ada perang sudah tidak ada sistem ekonomi yang tidak adil sudah tidak ada penindasan penjajahan dan sebagainya maka di dalam konteks ini juga ingatan tentang pas life itu tidak diperlukan lagi sama kayak yang tadi yang konsep kedua untuk apa ingat tentang masa lalu karena pas simetik insya Allah kita semua yang ada di kelas ini sampai ya ke zaman ke-10 gitu kan kalaupun dilahirkan kembali kalau enggak ya tak apa-apa gitu kan apa yang kita butuhkan karena kita sudah tahu sesadar-sadarnya gitu kan tentang menjadi manusia itu seperti apa gitu jadi ini pembahasan tadi tentang kesempatan budaya jadi tujuannya adalah untuk kesempatan budaya maka kita tidak memerlukan satu ingatan yang utuh atau yang full tentang masa lalu kita sekarang kita berangkat ke poin yang ketiga ini adalah poin yang terakhir nah cuman pasti ada pertanyaan terus kalau kita tidak tahu sama sekali tentang masa lalu kita terus bagaimana kita bisa memahami perjalanan diri kita sesuatu yang kita enggak tahu terus kita paham jadi begini kita itu tidak perlu mengimani kita tidak perlu mengimani bahwa ada reinkarnasi atau tanah sung tetapi toh kita percaya atau tidak tentang reinkarnasi dalam tataran ini hal itu ada gitu kan sama seperti kita enggak tahu apa-apa soal jam atau kita enggak tahu apa-apa soal musim tapi itu tetap terjadi maka saya ingin menyampaikan beberapa hal pertama di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang disebut makbakat dan minat serta kecenderungan beberapa dari hal ini adalah dari budidaya masal kita selain dari memori misalnya ada anak-anak yang terakhir jenius so mungkin di kehidupannya yang dulu dia memang sudah rajin belajar dia membawanya kembali ke saat ini gitu atau misalnya di dalam keluarga kita semua bapak-ibu kita itu gak ada yang pinter musik tapi saya sendiri misalkan ini contoh tapi saya gak pinter musik saya sendiri gitu yang pinter musik dari mana padahal saya itu gak hatihan saya gak khusus tapi tiba-tiba begitu main piano saya atau saya mendengar nada-nada saya tuh bisa langsung mainkan ada kan orang-orang seperti ini nah ini bisa jadi adil budidaya masa lalu atau memori dari itu ada ada dua hal itu aja gitu kan jadi kita membawa gen dari nenek-nenek kita sesuatu yang memorinya berhubungan dengan musik misalnya atau atau gak usah seperti itu atau mungkin kok yang lain itu gak suka makan jengkol dan pete gitu kan tapi kok saya tiba-tiba baru sekali dikasih di jengkol dan pete saya tiba-tiba tergila-gila dengan jengkol dan pete misalnya itu kan itu nah kedua di dalam kehidupan kita adalah kita alami situasi seperti dejaku dejaku itu kayak saya merasa kok saya pernah ya pernah kayaknya saya alami ini gitu kan dan kita juga pernah tiba-tiba kita mengimajinasikan sesuatu yang yang asing yang sama sekali gak akrab gitu gak familiar dengan kita kok tiba-tiba aku membayangkan ini gitu pernah gak mungkin nanti kita bisa diskusikan kalau saya itu sering saya rasa itu aneh gitu kan padahal saya gak pernah membaca itu gitu kan atau kita mungkin bermimpi sesuatu yang asing banget buat kita misalnya berada di satu tempat yang asing nah beberapa dari hal-hal itu seperti yang yang pertama tadi itu juga either either itu dari budidaya masa lalu kita atau dari memori jadi jadi tiba-tiba entah bagaimana itu muncul atau kita rasakan karena itu memang dibutuhkan untuk konteks kita saat itu kita harus mencoba untuk merenungkannya kenapa saya tiba-tiba merasa seperti ini kenapa tiba-tiba saya mengimajinasikan seperti ini kenapa tiba-tiba saya bermimpi seperti ini karena kemungkinan sekali itu berhubungan dengan bagaimana kita perlu untuk mengambilnya bagi kesempatan hidup kita saat ini entah kita untuk menjadi lebih baik atau kita menghadapi masalah kita saat itu atau dan lain sebagainya nah makanya saya katakan dari dua hal itulah kita mengetahui akan hal-hal yang perlu kita berdayakan dalam kesempatan kita kali ini untuk melakukan rektifikasi tikung dan melakukan perbaikan atau perobatan kita sebenarnya sudah sampai ke bagian akhir yang ini adalah namanya saya sebut koan koan adalah hal-hal yang sebetulnya diajukan ditanyakan untuk menggugah kita berpikir baru berpikir lain berpikir tidak seperti biasa atau menggugah kita merenung menggugah kita berpikir kembali unlearning atau relearning antara itu apapun intinya seperti itu koan biasanya saya kalau di semah dan di sob bed kita di jumat malam itu ada koan jadi supaya melatih membedayakan akal budi kita sekarang coba kita renungkan kok kita itu ingin tahu tentang masa selam kita ngapain untuk apa jangan kan ke diri kita sekarang saya sebetulnya tanya kepada Bapak itu Pak Bapak ngapain ingin tahu masa selam saya ternyata beliau cuma ingin tahu bahwa harusnya kalau Anda menyampaikan itu Anda tahu tapi kalau pun saya tahu ngapain saya sebar luaskan intinya kok ngapain kita ingin tahu ada urusan apa itu kita pikirkan sekarang yang kedua bagaimana caranya kita bisa membedayakan memori kita itu ingatan kita akan masa selam itu sekarang kalau kita sudah tahu misalnya saya dulu adalah seekor anjing misalnya saya anjing ada satu serial Korea ini saya baru tahu jadi serial Korea itu dia ternyata tentang kacamata ajaib jadi yang punya itu kalau pakai kacamata itu dia bisa lihat saya jalan-jalan pakai kacamata eh Mas Adi dulu adalah seorang general gitu kan general di kerajaan Mongolia gitu kan kemudian Herman gitu kan ternyata di kehidupan lalu Herman adalah Herman itu adalah seorang raja di Sulawesi gitu kan terus kalau sudah tahu hal-hal seperti itu gimana caranya membedayakan itu supaya berguna buat kehidupan kita saat ini itu yang paling lebih penting ya kan kalau kalau saya tahu bahwa saya dulu miskin sama pokoknya hal-hal yang buruk juga hal-hal yang kita anggap buruk atau tidak nyaman gitu kan kemudian yang ketiga adakah keamalan zikir khusus untuk mengetahui masa silam ini pertanyaan yang sangat statistik tapi saya nggak tahu apakah di tradisi supi lain karena mungkin tradisi supi lain tidak tidak ada ini saya tanyakan karena ada yang pernah nanyain emang ada Mbak sekah di tempat terus kalau sudah begitu untuk apa kalau Anda bisa tahu itu untuk apa kembali ke nomor satu dan dua ya nggak apa manfaatnya dari zikir-zikir itu saya kasih ijasa zikir itu yang keempat sekarang ini yang penting bagaimana jika kalau kita tahu itu masa silam kita adalah hal-hal yang tidak tercuga itu misalnya tadi saya ternyata dulu ada asu saya bukan manusia dulunya saya ini baru ini manusia baru atau hal yang kecil ternyata saya dulu adalah jengiskan atau saya itu dulu adalah memerkosa apakah kita sudah siap untuk menerima hal-hal itu apakah ketika kita mengetahui itu akan bermanfaat akan menjadi satu hal yang berguna untuk kita saat ini dimanfaatkan kesempatan hidup kita kali ini cuma kita temukan kemudian kalau kita sudah tahu entah itu kita tahu yang baik atau yang buruk dalam pandangan kita penilaian kita walaupun baik dan buruk itu kan sesuatu yang relatif terus kita bagaimana move on ada orang yang mungkin terus-terusan mengatakan saya di kehidupan yang lalu adalah seorang raja atau seorang pahlawan iya di kehidupan lalu terus sekarang di kehidupan sekarang apa apa yang sudah dikau kerjakan untuk dunia untuk keluarga untuk tetangga untuk kemanusiaan ini maksud saya bagaimana kita move on kalau kita tahu entah itu tahu sendiri atau kita ketemu konsultan ketemu saya misalnya saya kasih tahu kehidupan saya masa lalu padahal saya biasanya ngomong kamu bisa tahu sendiri ini caranya tapi saya takut gak ada yang gitu terus udah tahu bisa gak move on dari situ ada soalnya pengalaman saya yang gak bisa move on yang bisa move on itu bagi saya kata gunanya itu hal-hal yang makanya saya gak suka orang walaupun saya dibayar tapi saya gak suka karena itu tidak membuat dia jadi move on pengetahuan itu nah itu sekian dari saya diskusi kita diskusi sesi kita pada malam ini yang sesi terakhir Alhamdulillah ya banyak beberapa orang sudah hadir oke nah sebelum tentu saja sebelum saya kosin dan penutup dan lain sebagainya mari silahkan yang mau bertanya dan lain sebagainya monggo yang mau nanya apa yang mau kasih unek-unek monggo Pak Pauzan apa Mas Ahmad atau Herman atau Mbak Iyob atau Mas Adi atau Pak Dedy Abidin ini ya silahkan Herman mungkin atau Mas Adi ayo kok diem-diem aja ya saya apakah saya khawatir kalau ada yang gak membantah malah tuh atau menyangga ini aja paham yang saya sampaikan saya mau menanya oke monggo gimana caranya mengaktifkan pengetahuan kita yang dari dulu bagaimana caranya mengaktifkan pengetahuan yang dulu apakah mungkin mungkin bisa bisa kan tadi saya sudah tulis bahwa ada sebetulnya ada kita bisa melakukan itu dan kalau saya pribadi saya dulu gak percaya sebenarnya reinkarnasi serius saya bahkan pernah berantem sama orang berdebat apa itu reinkarnasi tapi kemudian saya memperkenjahkan hati saya apa iya gitu ya kemudian saya memohon mimpinan dari empat pilihan algoid bagaimana untuk memahami masalah ini ketika saya memohon petunjuk mereka entah bagaimana saya diberikan banyak insight gitu kan baik itu saat bangun atau saat mimpi gitu kan bahwa ada yang menyenangkan setidaknya di pengalaman saya saya gak mengatakan ini untuk mendoksiin yang ada di sini gak harus saya cuma ini saya menyampaikan pengalaman pribadi saya dan sehingga kalau dalam pengalaman saya itu berarti saya melakukannya dengan bertanya pada saat saya berdoa saya sholat atau saya bersikir saya juga bertanya kepada matrija algoid begitu mas Adi yang bisa saya jawab tapi berarti bisa diaktifkan dengan sengaja bisa bisa dengan sengaja dan tidak sengaja juga bisa biasanya yang tidak sengaja itu kan kita emang benar-benar butuh sebetulnya kita butuh mungkin kita gak sadar bahwa kita tuh butuh untuk itu untuk kehidupan kita saat ini atau untuk mitigasi atau untuk ya gak hal-hal seperti itulah gitu kan gitu mas Adi terima kasih ada lagi mas Adi saya masih coba memahami karena ada beberapa hal yang saya pernah alami itu agak gak masuk akal tapi ya mungkin sambungannya kesitu ya tanpa sengaja mengaktifkan keahlian tertentu cuman itu untuk beberapa orang yang tidak kenal dekat jadinya agak susah percaya ya kalau di Indonesia ini kan ciri khasnya orang ciri itu ditanya ijazah atau tanya apa ya pernah ngerjain apa ini katakan lagi anak buah saya bikin beberapa kesalahan saat bikin kosong atau bikin roti saya lihat resepnya secara teori sebenarnya gak masuk akal saya punya pemahaman soal resep sampai dalam itu sebenarnya gak masuk akal orang pasti gak masuk akal karena orang perlu sekolah bertahun-tahun dan praktek bertahun-tahun saya lihat saya cuman ngerasa ini kalau saya tambah saya kurangi jadinya kurang lebih seperti ini dan itu sering kejadian satu kedua saya kuliah lama 9 tahun saya kuliah saat kuliah tuh kayaknya apa yang saya pelajari dalam bisnis kok susah hintaan pun dan bukan bikin kruasang bukan bisnis bener-bener bisnis saya kadang-kadang ini kok rumit sekali apanya yang rumit cuman saya yakin bahwa itu akan suatu hari akan terpakai bener-bener ternyata terpakai saat terpakai itu saya seperti bisa aja gimana ya kalau dulu-dulu ujian itu ujian aja saya sialan susahnya entah ampun saya gak ngerti dari mana dari mana gak ngerti tapi saat periksa kerjaan itu saya cuman liat ini harusnya gini ketemunya kesini ini kesini kurang lebih jadi tanpa ngikutin proses pun secara feeling saya sudah sudah apa namanya sudah paham ini arahnya kemana gitu ya intuisi ya intuisi sekali ya jadi begitu saya datang misalnya kemarin jadi konsultan FNG begitu saya datang ngeliat ini terus saya perhatiin wah ini banyak yang masalah ini banyak yang nyolong gitu kan banyak salah hitung dan itu bener gitu kan tapi buat beberapa orang kadang-kadang Pak Kampung bukan paranormal iya emang saya bukan paranormal saya agak gak normal ya tapi saya bukan paranormal sebenarnya iya abnormal iya abnormal ada di beberapa hal seperti itu gitu jadi saya tiga tahun ini kan kebetulan belajar terus ketemu hal-hal seperti itu memang pernah ada yang bilang juga bahwa jangan berpikir bahwa pengetahuan kita ini sebatas apa yang sudah kita pelajari selama ini karena di dalam diri kita itu ada bagian dari DNA DNA leluhur kita yang sebenarnya bisa jadi mereka orang-orang hebat yang kita gak tahu hanya kita tidak tahu cara mengaktifkan ini saya jujur sih pengen tahu cara mengaktifkan ini dengan sengaja ya saya hayap cuman gak sengaja kalau gak sengaja iya sering tapi kalau sengaja itu agak agak susah gitu ini contoh lain lah bela diri saya gak masuk akal lah kalau waktu itu ya maksudnya ada anak belajar baru tekodo baru dua kali tiga kali sabuk nasi putih disuruh bertanding gak masuk akal itu udah tapi waktu apa namanya kita kan di istilahnya kalau ini di apa disleksi kan disleksinya itu kok kebetulan saya yang terbaik saya sampai sampai hari ini aja saya udah bingung karena apa ya itu seperti hal yang sudah ada di dalam badan saya lama hanya menunggu diaktifkan gitu jadi saya merasa bukan belajar dari awal tapi saya merasa ini sudah pernah saya lakukan dengan saya melakukan latihan bareng itu jadi ini aktif itu sering sekali yang saya belum ketemu sampai sekarang adalah gimana caranya kita tahu apa kemampuan kita dan kemudian mengaktifkannya itu mungkin kaitannya dengan paslah kita apa sih tapi kalau saya lebih fokusnya adalah paslah saya dulu apa saya pengen mengaktifkan pengetahuan yang saya bisa pakai sekarang itu sebenarnya dengan sengaja tapi ya bukan gak sengaja terima kasih ya oke nah memang seperti yang saya katakan di disini ya itu kan seperti ini ya memang ada tetapi hal yang terutama saya pikir ini hal yang sangat penting kalau kita ingin mengaktifkan pengetahuan kita tentang masa selam kita atau kita ingin reconnecting dengan leluhur kita dan tujuan kita itu murni karena kita itu ingin menjadi lebih baik ya bukan untuk kesaktian gitu kan untuk penjahatan gitu kan maka setidaknya yang perlu di dikembangkan atau di asah adalah kita menjadi orang yang rendah hati rendah hati bahwa kita itu anggaplah kalau dalam bahasa polisi adalah kita itu hanya remah-remah debu di semesta maka kita kemudian di dalam amalan zikir yang mungkin nanti saya bisa berikan kepada dirimu secara personal karena setiap orang pasti akan berbeda misalnya maka itu akan lebih bermanfaat rendah hati itu yang paling utama karena rendah hati itu akan membawa kita kepada sifat-sifat yang tidak egois tidak selfish tidak individualis sebab kalau itu menghadirkan sikap-sikap yang egois dan individualis yang selfish kan kita ini melakukan ikon dan tesufa dan itu tidak individual aja tidak secara individual tidak secara pribadi kan tapi juga itu untuk kepentingan kolektif sekarang kalau kita menjadi individualis egois kita jadi tahu bahwa di kehidupan yang lalu saya itu tahu ternyata saya pintar ternyata saya sudah berhati bagaimana cara membuat roti yang enak dan sekarang saya ternyata sudah kayak intuisi itu memang sesuatu dari Tuhan dan itu juga melalui berbagai saluran seperti tadi ada pimpinan lukur ada masa lalu dan sebagainya itu rendah hati rendah hati akan membawa kita tidak egois dan nantinya juga akan membuat kita tidak serakah karena kalau kita memberi makan kepada hal-hal yang sifat egois dan keserakahan ini akan berbahaya kita pengetahuan kita tentang masa lalu itu akan berbahaya pertama berbahaya begini itu menjadi hijab baru buat kita hijab feeling misalnya misalnya saya tahu tentang kehidupan saya di masa lalu adalah seorang ibu misalnya yang pandai memasak kemudian pandai menenun hidupan sekarang saya tidak bisa menenun masak bisa tapi tidak pintar 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 banget terus hijabnya adalah hijabnya adalah entah saya itu kemudian menjadi orang yang sombong atau saya memaknai bahwa ah gue pasti tahu nih cara memasak nih karena kan gue di kehidupan lo juga masak gue tahu ini menenun jadi pas pas saya datang kelas menenun gitu kan hidupannya lalu kan jago menenun parah ini kita menyepelekan belajar saat itu hal-hal seperti itu hijab-hijab inilah yang harus kita pahami itulah yang akan berbahaya buat kita sendiri kita kembali ini kan diberi kesempatan untuk ikut dan resul maka saat dirimu ingin mengaktifkan itu yang terpenting di itukan bu maka aktifannya itu baru benar-benar bermanfaat seperti yang dirimu inginkan atau diri kita harapkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan mas ada lagi mungkin halo malam mbak malam ini dengan siapa dengan didi mbak didi abilin oh ya mbak jadi saya sedikit komentar yang pertanyaan tadi berdasarkan pengalaman pribadi mungkin kalau dia ya mungkin kalau dia tanya itu yang tadi mbak gayatri kasih dari nomor 3 ada ada banyak sikir tapi itu kan tidak bisa dibagi itu kan sesuai dengan apa tarikat yang kita ikut setiap tarikat pasti ada sikirnya bersifat rahasia tapi tujuannya itu kan kita tidak tahu apa itu juga tergantung tingkatan murid itu level begini dikasih sikir ini dikasih sama gurunya bahwa untuk ini dan biasanya kan ada petua bahwa ini gak bisa diboncorkan kepada orang luar yang bukan anggota perguruan betul ya saya sendiri pernah dapat waktu di tarikat itu bagaimana masuk ke cahaya putih nah itu saya gak tahu ya padangannya kemana karena dulu sebelum saya masuk saya pernah mau cari rahasia itu tujuh lapisan tubuh ada tujuh itu dari visi mental emosi intuisi rohani cahaya spiritual jadi saya rasa itu kurang lebih mungkin saya masuk di tataran ke-6 ya setelah saya berhasil masuk itu banyak pengetahuan yang saya bisa saya melihat juga buku perguruan lain itu saya langsung ngerti nah tapi betul yang Mbak Gayatri bilang ada muncul hijab ada muncul kadang kesombongan karena kita manusia biasa wah saya bisa begini berarti saya lebih jago dong dari ini nah itu juga ada caranya cuma kadang-kadang kita lupa pada waktu saya dapat masalah ada yang saya pernah lakukan yaitu saya tidur cepat jam 9 setengah 10 lah kemudian bangun di sepertiga malam terakhir jam 2 atau setengah 3 nah disitu apa yang saya lakukan saya merenung merenung kemudian mengakui kesalahan kemudian memaafkan juga yang terjadi bahwa itu adalah takdir itu terus sampai akhirnya suatu taat saya hanya dapat kayak seperti goncangan di dada goncangan itu keras kemudian dia kayak meletus begitu kemudian gak lama air mata mengalir saya gak tahu apa-apa tapi saya istilahkan ke teman-teman bahwa itu adalah kagisan hati nah pada saat lega gitu semua itu enak sekali kita menyerangkan kehidupan dan saya tambahkan dengan ini pada saat asan subuh itu saya jalan keliling menyerap energi dalam semesta dan apa ya pada saat itu saya seperti gak punya susah saya juga begitu gampang tersenyum ke orang dan bagaimana tapi mungkin kayak seperti pakaian atau apa ya itu lama-lama kotor nah kalau kita tidak sadar itu jadi kotor akhirnya tertutup kembali mulai ada masalah dan sebagainya nah tapi pada saat dia bersih kalau kita ada masalah itu seperti ada jawaban baik seperti langsung kayak ada insting atau intuisi oh ini dikasih begini yang penting kita kebang atau kalau tidak kita dapat jawaban lewat mimpi nah seperti itu nah cuma satu terus terang yang paling setengah mati itu adalah bagaimana bisa ini kalau masalah itu kalau terjadi karena orang lain kalau masalah terjadi karena diri sendiri itu kan kita bisa bilang ya ini karma saya saya yang berbuat jadi saya dapat balasannya tapi ternyata karena orang lain dan kita gak merasa bahwa kita pernah menjahati orang itu itu yang sustang setengah mati sekali dimautkan nah itu yang kadang-kadang kita tidak ikhlas atau tidak rela nah itu perlu mungkin apa ya perlu waktu untuk menjadi lebih dewasa kalau menurut saya orang bisa bilang bahwa maafkan ya murid bisa bilang saya sudah maafkan tapi apakah hati itu memaafkan itu yang paling berat ya betul sekali terima kasih mas Dedy itu dari saya Mbak Gatul luar biasa sekali yang mas Dedy sharing ke kita itu sangat berguna terutama terakhir tadi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita itu memang paling sulit untuk kita menikapinya apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita misalnya saudara kita sendiri kan kakak, adik gitu kan atau ayah, ibu atau anak atau suami atau istri ya pokoknya yang dekat dengan kita om, tante pak, adik, ibu, de gitu kan itu yang paling sulit kan dan itu menjadi challenge atau tantangan buat kita bagaimana kita bisa bersikap adil dalam artinya adil itu kita benci kepada perbuatannya kita gak ingin perbuatan itu terjadi di alamnya oleh kita maka kita tidak akan membalasnya kepada dia tapi kita juga jadi tidak membenci orangnya ya gak sih itu kan sulit ya memisahkan itu gitu kan memisahkan misalnya memisahkan misalnya saya diperkosa seseorang saya pasti benci kepada perbuatan perkosaan itu tapi saya karena saya pernah mengalami perkosaan saya belajar bagaimana saya tetap bisa masih sosoknya sosoknya yang makan itu gitu kan itu dan itu namanya berbuat adil dan kita yang yang kita maafkan adalah sosoknya karena kita juga ada sosok kan kita bisa saja melakukan perbuatan yang serupa bahwa itu perkosaan bisa saja kan saya punya power saya memperkosa laki-laki bisa saja saya memperkosa sesama perempuan kalau saya misalnya bukan straight ini contoh atau hal yang lain tapi intinya kita bisa seperti sosok itu melakukan perbuatan yang itu jangan kita semua punya potensi berbuat jahat sama seperti kita semua punya potensi berbuat baik disitulah challenge kita untuk pemisahan melihat kemaafan dan memang memaafkan itu adalah hal yang tidak bisa langsung kita lakukan begitu saja sepenuhnya kepada sosok bersama kita karena kita masih melihat adanya attachment kemelakatan antara sosok dengan perbuatannya misalnya mas Adi itu mengatakan saya 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 belum bisa memisahkan antara mas Adi sebagai mas Adi dengan cara dia ngatakan-ngatakan saya misalnya seperti itu akhirnya kita saya memaafkan dirimu bisa jadi kita tidak sedang memaafkan tapi kita sedang bersah memaafkan dari sisi sosoknya mencoba melepaskan kemelakatan itu attachment itu antara si pelaku dengan perbuatannya itu memang tidak mudah benar sekali mas mas Deddy Pak Deddy ya kalau orang Sulawesi saya nanggil Mas Deddy ya Bang Deddy apa sih bahasa Melayunya Pak Deddy ya begitu terima kasih ada lagi mungkin yang ingin disampaikan ini saya masih agak bingung soal memaafkan itu karena saya beberapa kali ikut kalau zaman dulu kan banyak seperti seminar ataupun workshop ataupun apa ya dimana salah satu sesinya selalu ada itu apa namanya yang dari mulai membuka mental block terus kemudian apa kita punya dendam atau apa dan itu saya punya kesulitan disitu kesulitannya dimana semua orang nangis-nangis saya buru-buru nangis saya bingung malah ngeliatin ini orang pada kenapa kesurupan atau gimana saya gak ngerti benar kesulitan dirimu dimananya yang paling yang paling berkesan buat saya dua ya dua nama ya satu saya pernah ikut kelasnya Irma Rahayu kedua ikut kelasnya Mas Mardigulowi itu ya saya lihat orang nangis teriak-teriak saya sampai bingung kaget saya ini ini orang beneran apa acting maksud saya sampai histeris kayak gini saya ditanya si Irma Rahayu ini waktu itu datang ke saya terus saya tahu Anda saya gak bisa ngomong dengan Anda keras Anda banyak luka batin mungkin juga saya bilang saya harus ngomong dengan Anda secara halus kalau mau nangis nangis saja itu kesulitan saya saya bilang buat saya yang udah lewat mau digali-gali lagi juga saya gak merasakan gerengnya marahnya itu gak ada misalnya setiap kejadian saya bisa kalau marah marahnya brutal sehari marah brutal tapi abis itu udah selesai saya besok udah gak inget mungkin jadi saya ketemu sekarang itu besok udah yaudah kemarin gue ditipu yaudah sama diapain bukan yang sampai 5 tahun 6 tahun gue ditipu sama dia enggak enggak jarang sekali saya kayak gitu kecuali orangnya tiap hari ketemu saya masih tetap ngeselin gitu beda ya ini gak salah ngeselin tiap hari ngeselin nyebelin yang kayak gini nah itu iya tapi kata dendam itu kadang saya juga agak bingung dendam saya gak pernah dendam cuman memang saya gak seperti orang lain ada orang yang misalnya gini saya suka yang komunal kemana-mana musti rame-rame gitu kan gak mau sendirian saya gak tipe seperti itu saya bisa rame-rame kemana aja fun sendiri juga fun juga gitu nonton sendiri makan sendiri malam minggu jalan sendiri jalan aja gitu lihat orang pacaran gak masalah juga saya gak ada gak ada rasa wah ini enak nih pada punya partner gue gak juga gitu loh jadi ada beberapa poin soal rasa yang kalau bilang memaafkan saya bilang mas belum memaafkan saya udah memaafkan saya bilang harus seperti apa memaafkan saya ketemu orangnya juga udah gak marah tapi misalnya common sense-nya gini kita pernah ditipu nih sama misalnya saya pernah ditipu sama Haji Arab gila di Tanah Abang gitu kan saya memaafkan dia tapi kalau saya disuruh berbisnis lagi sama dia kemungkinannya kecil untuk saya mau itu kan normal iya kan atau kemudian mas kita bisnis oh iya boleh bisnis cuman sekarang saya mau perjanjiannya lebih jelas ya detail itu kan bukan berarti saya gak maafin dia iya kan yang lalu sudah berlalu tapi sekarang karena saya tahu kamu modelnya gak bisa dipegang gak komit saya mesti detail ngomongnya gitu kan tapi bukan berarti kita maksudnya ya saya sempat ada masalah dengan orang tua saya saat di training itu juga digali memang saya bilang ada masalah tapi saya gak bisa nangis ini orang nangis beneran apa enggak sih saya sampai sesi acara terakhir saya datang sendiri saya tanya mbak itu tadi beneran gak sih kayak kesurupan gitu apa dia memang cuma acting aja cari perhatian kok kamu gitu mikirnya bukan gitu karena saya gak merasakan hal yang sama seperti dia apa saya mati rasa saya bilang sama di kelas saya juga sama bilang jadi kalau ada selalu sesi kontemplasi yang kita sudah berbuat dosa apa yang orang nangis-nangis saya gak bisa nangis sehat karena muntusnya gini oh iya gue pernah dosa gini-gini ya udah dosa mau diapain gue tangisin juga gak akan berubah itu kok tapi iya ada masa seperti kemarin support system saya meninggal semua jadi mama saya tante saya bapak saya meninggal itu iya ada titik-titik tertentu yang tiba-tiba saya kayak melu ah ini biasanya ada bapak nih gitu kan biasanya gue kalau sama bapak suka ledek-ledekan sambil berantem nih terus melu sendiri nah itu kayak gitu iya tapi kalau sih gini aduh dulu saya mabok nih aduh saya belum main cewek terus saya nangis-nangis saya bingung gini dulu gue main cewek sama mabok itu sadar loh apa yang mesti gue tangisin dan lagi gue sudah sudah bilang tobat gitu kan jadi menurut saya sih ini udah gak ada yang perlu di apa ya gak ada yang perlu ditangisin lagi nah itu sesi-sesi seperti itu saya agak kesulitan menghadapi itu kemudian kalau ditanya anda belum memaafkan ini sampai terakhirlah saya terapi terakhir masih 4 bulan 5 bulan yang lalu si terapisnya di barito dia bilang mas ini ada apa namanya pada masa ini anda punya gini-gini anda ini mesti diterapi tapi karena kaitannya dengan orang tua mbak ya kebetulan orang tua saya udah meninggal gitu kan ya saya jadi agak melu gitu kan melu dikit cuman saat berkaitan dengan orang lain misalnya apa ya kita dibully direndahkan saya gak merasa ada sesuatu yang kok saya sedih kok saya marah gak ada plane aja gitu loh jadi yang terakhir kali adalah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu lah yang saya bilang saya dateng ke Cirebon itu nganterin temen sebenernya sih cuman kok ternyata saya juga digali gitu kan saat digali itu juga dia bilang mas anda ini kena apa ya diganggu kalau orang bilang gampangnya santet lah gitu ya harusnya gak kena tapi karena gini-gini anda jadi kena nih terus gini-gini-gini saya bilang sampe gini orang kurang kerjaan kali ya saya kan gak kaya-kaya banget maksudnya gak keren-keren amat juga gak lebih-lebih banget gitu loh ini orang ngapain dia begitu ke saya saya mikirnya gitu beneran saya mikirnya gitu maksudnya why you put so much effort gitu to harm other people gitu kan yang bapak itu juga bilang sih bapak itu bilang ini konsekuensinya buat dia berat wah wah saya gak ngerti saya bilang saya dibilangin saya disantet berkali-kali saya juga gak ngerasa marah saya cuman bingung ini orang gangguin saya iseng amat nah itu yang sampai sekarang saya gak masuk akal terus ya dan waktu saya tanya ya apa sih pak yang jadi yang jadi apa problem dasarnya sampai orang itu sampai semarah itu sama saya dia bilang anda salah ngomong saya ketawa bukannya saya ini saya ketawa salah ngomong terus dia tersinggung terus dia jadi gitu saya bilang tersinggung itu kan persepsi ya saya mungkin di satu forum bilang mengenai fisik lah gitu tapi saya gak tau bisa dalam forum itu mungkin ada yang fisiknya kekurangan gitu saya gak tau gitu karena grup WA misalnya terus saya bilang gitu terus orangnya marah terus dia ngambek nah saya kan gak ngerti ya kan artinya tidak cukup data untuk dia bisa bisa merasa bahwa saya ini memang bicara apapun yang saya bicarakan untuk menyakiti dia gitu loh nah itu buat saya gak masuk akal gitu dan itu saya ngalamin berkali-kali loh pak terakhir ini yang saya dianggap dianggap yang dibilang apa di santet jadi saya saat udah orang disuruh kontemplasi itu saya cuman kayaknya normal bahwa setiap orang banyak berbuat salah dalam hidupnya dalam standarnya dia tanda kutip kemudian pengen menjadi lebih baik iya tapi kalau misalnya sampai melo sendur nangis-nangis apa sayangnya gak punya perasaan mbak ya oke ini saya bahas ya begini kalau yang saya perhatikan dari so far ya so far dari yang dikau ceritakan adalah pertama dirimu punya fitur deteks deteks ya deteks itu melepaskan kemerhatian terhadap sesuatu yang berhubungan dengan emosi orang-orang yang ada di kelihatan itu mungkin masih punya attachment terhadap emosi sehingga ketika menyadari dosa-dosanya salah-salahnya menangis ada attachment dirimu mungkin tidak punya attachment terhadap emosi hanya ketika itu berhubungan dengan seseorang atau beberapa orang yang benar-benar punya begitu banyak ingatan kenangan pengalaman dengan dirimu misalnya orang tuamu dirimu menjadi ada sedikit attachment terhadap emosi itu ada itu pertama aku menanya dirimu kalau menonton kayak ya sekarang lah ya pada sekindahan banyak nih dirimu ada menangis kayak tidur sebelum tidur menangis sedih ada gak seperti itu jujur sih kalau ngomong-ngomong sedih saya bukan sedih parah koknya ada emosinya lebih kayak gini masalahnya ini udah jelas solusinya pun menurut saya sudah jelas jadi masalah di identifikasi sudah jelas jelas lah kalau ada orang bilang gak jelas menurut saya dia kurang detail aja ya atau dia baper kedua solusinya pun sudah jelas dan kemudian hal yang paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh orang lain kebetulan saya juga punya temen temen orang Palestina terakhir saya ketemu sama tukang masak mbak namanya baba siapa dia ahli memasak sawarma kebab dia dari Palestina anak banyak yang suhada saat saya lihat di TV saya gak merasakan ada emosi tapi saat saya ketemu si baba dia ngobrol dengan saya saya lihat memang saya merasakan saya merasakan banyak kesedihan dari baba itu sebagai bapak sebagai sama-sama bapak kita punya anak punya sodara saya bisa merasakan kesedihannya tapi maksud saya gini saya tidak melibatkan emosi di dalam pertentangan antara Palestina dan Israel satu saya gak mengerti gak mengerti saya akar masalahnya apa tapi kalau menurut saya kesalahan itu udah jelas kalau ngomong salah dua-duanya ada salah dua-duanya juga gak salah yang paling salah sekarang dua-duanya adalah melibatkan sipil itu aja menurut saya apalagi anak-anak kecil kalau kita lihat anaknya ya kalau lihat anak kecilnya saya sih ya maksud saya begini maksudnya bukan kepada detail saya gak bicara mengenai detailnya itu ya tapi saya bicara kepada kalau dirimu melihat tidak masih Palestina mungkin berita-berita yang lain dirimu ada gak ada emosi di dalamnya entah itu marah entah itu sedih entah itu kesel entah itu mostly sih bingung saya ya kenapa masih ada kejadian kayak gitu beneran bukan marah atau sedih saya tapi bingung ini orang kenapa gini gitu lah itu aja oke nah dari yang dirimu sampaikan berarti setidaknya seperti yang bagian pertama tadi saya katakan ada orang-orang yang memang tidak punya fitur atau corak di dalam dirinya itu attachment yang kuat terhadap emosi gitu kan ada yang kuat sekali dengan emosi mungkin saya termasuk yang kuat dengan emosi tapi apa saya belajar untuk melihat oh ini saya lagi emosi ini saya lagi attached dengan emosi jadi saya harus detached dengan emosi saya gitu kan misalnya tapi ada orang yang belum bisa melakukan itu belum bisa belum belajar untuk mati itu gitu kan itu yang pertama yang kedua adalah ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini mungkin yang sering disatakan di dalam tradisi India karmic karmic faith apa itu karmic relation karmic relation apa apa ya mungkin ada memori-memori dari orang lain kita dia itu kembali ke sini terus kita juga hadir bersama dengan dia dirimu sedikit aja nyinggung dia eh lo gemuk eh lo ceking lo gitu kan langsung terbakar karena mungkin dia membawa sesuatu ingatan masalahnya ada attachment dengan dirimu gitu kan ada oh itu saya sama istri saya begitu tuh masa saya bilang mas itu temen kamu yang gendut itu siapa mas oh itu bully loh kok bully saya bilang mengidentifikasi anak yang dari sekian gitu banyak nama saya gak tau ya kan kalau saya bilang itu yang anaknya hitam orang gradasi gak jelas ya kan ada yang coklat coklat tua saya gak bisa bilang itu hitam tapi yang jelas anak itu paling besar oke kalau saya gak boleh bilang gendut saya bilang boleh bilang besar gak gak boleh ini gimana saya bilang jadi saya gak tau namanya saya mesti identifikasi dia dengan apa ceritanya gimana mas dari temen kamu yang ada 6 orang tadi atau 3 orang tadi itu kan ada yang satu tingginya 1 1 30 cm kurang lebih beratnya 30 kg terus ada satu lagi kan ini sebenernya bahasanya beda sama mbak iya tingginya 1 50 beratnya sekitar 70 udah jelas saya bilang itu dia gendut tapi disini titiknya adalah saya bukan bermaksud untuk body shaming bukan cuman gini body shaming itu agak mungkin ini menyinggung tapi kalau saya bilang itu yang besar kita bilang besar sama gendut yang dilakukan oleh mas Adi itu melakukan identifikasi kalau body shaming itu misalnya memang sengaja untuk merendahkan orang itu untuk melecehkan dari segi fisiknya itu namanya memang body shaming ya kan oh bener kan berarti kan misalnya banyak hal di dunia ini kita memang jadi jadi salah kaprah bahwa ini adalah sesuatu misalnya apa ya seksis misalnya seksis itu bilang perempuan itu begini-begini perempuan itu mensiluasi gini-gini kita kan sudah mau identifikasi perempuan itu mensiluasi tapi kalau dirimu bilang ah perempuan itu bego karena mensilasi itu atau perempuan itu itu baru kan baru melecehkan itu baru seksis jadi itu memang nah jadi hal-hal ini yang saya bisa ini yang berkaitan dengan tema kita ini barangkali karena memang ada satu attachment di masa lalu dengan dirinya di memori itu walaupun dirimu mempertikan sedikit aja dia marah dan dia menganggap itu bukan satu identifitas tapi bodisya yang merendahkan dirinya mungkin sesuatu di kehidupan yang lalu yang berhubungan dengan dirimu sesuatu yang sangat tragic mungkin ya gitu kan yang entah kemudian sekarang ini baru bisa terpicu kembali ketiga trigger buat penuhannya kecil gitu sehingga bisa melakukan santet kepada dirimu misalnya gitu kan padahal dirimu kata dirimu bukan siapa-siapa nah hal-hal seperti ini makanya apa seperti yang tadi saya katakan makanya kita tuh gak dikasih karuninya untuk begitu lahir begitu dewasa kita ingat semua hal gitu karena jangan-jangan kalau aku ingat kehidupan yang lalu misalnya mas Adi yang memperkosa aku kan sekarang aku bisa marah-marah sama mas Adi dulu kamu yang memperkosa aku sehingga aku begini ya gak mas Adi ya gak ya gak tapi tapi kemudian mungkin ada satu titik gitu kan ada satu titik gitu kan ketika kita bertemu terus mas Adi minggu aku eh seka apaan ompong gitu kan nah karena ada pernah kita punya etat sama di masa lalu terus aku tuh langsung tersinggung saat marahnya bedanya gitu loh mas Adi maksudnya jadi vibrasinya udah berbeda duluan sehat ya iya mungkin seperti itu itu bisa kita pahami seperti itu ya jadi memang ada ya orang yang tidak belum bisa di-taste dengan emosi atau belum bisa mengelola emosi ini saya bilang begini bukan berarti saya pinter ya ya kadang-kadang saya juga gak bisa mengelola emosi saya harus terus diingetin diri saya sendiri gitu kan bahwa memang kadang-kadang emosi itu diperlukan kadang-kadang juga enggak karena kadang-kadang emosi itu yang menggirgin kepada kejahatan tapi kalau kita sama sekali gak punya satu emosi atau itu seperti orang yang entah itu sosiopat atau psikopat misalnya ada orang membunuh sekian puluh orang dia malah ketawa-ketawa atau dia senyum gembira itu kan emosinya salah ya gak sakit jiwa kan itu kan iya 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 betul memang makanya iya kan gak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia dengan emosi katakanlah seperti itu kalau tidak ada gunanya semuanya itu pasti ada gunanya tapi dalam hal yang moderasi ya moderation itu mungkin begitu Mas Adi berarti juga memang gak sesimpel yang kelihatan jadi ada karmic relation juga yang kadang-kadang kita gak tahu percikanya dari zaman dulu ketemu lagi sekarang ngerasanya gak enak kita ngomong apa jadi salah aja gitu kan iya iya gitu mungkin seperti itu ada lagi mungkin Pak Ahmad mungkin ini sesi terakhir kita sama Pak Pauzan kalau ada mungkin silahkan sebelum saya tutup atau Herman Herman masih di jalan jauh ini kayaknya dari dari Banjarmasin ke Singkawang perjalanan menempuh sungai sungai apa di Banjarmasin ya kalau gak ada eh Banjar Banjarmasin ya Kalimantan Barat itu apa sih bukotanya kenapa saya tiba-tiba oh oh naik gap bener ya gak ada lagi ya bagaimana Pak Ahmad semuanya terima kasih ya kita sudah sampai ke closing statement saya seperti yang saya katakan di awal bahwa saya kita 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 awal sekali bahwa ini adalah sesi terakhir dan ini baru pas pertama dari memahami perjalanan diri dan moga-moga ini bermanfaat ya buat semua yang ikut secara ini yang yang bolos-bolos mudah-mudahan bisa menonton videonya untuk yang sesi ketiga itu ada masalah sedikit ya ada dua bagian video bagian yang kedua itu gak bisa di gak bisa dikirim belum bisa dikirim oleh Mas Agung jadi mudah-mudahan bisa dan saya akan menyatukan semua dokumen kelas ini untuk di dengan satu bagian buku saya akan belikan gratis yang disini mungkin kalau untuk yang luar bayar yang melakukan monetisasi jadinya tapi gak apa-apa kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat yang penting ini saya benar-benar berharap ini bermanfaat karena gini saya mengkhawatirkan banyak sekali terutama di Indonesia saat kita gak usah bicara di luar Indonesia bahwa ada banyak sekali kelas-kelas semacam ini atau terapi-terapi atau apapunnya itu sebetulnya tujuannya hanya untuk mengeksploitasi kita secara keuangan kalaupun saya menarik biaya atau orang-orang menarik biaya itu gak apa-apa untuk menintas tapi bukan untuk keserakahan bukan untuk menjadi serakah bukan hal seperti itu itu yang penting karena saya khawatir melihat itu dan ini yang yang pertama yang kedua insya Allah itu mengenai astrologi dimana saya akan mengundang juga dari teman yang astrologi barat dan dari astrologi cina untuk menyampaikan apa sih manfaatnya kita belajar atau mengetahui atau konsultasi astrologi apa iya apa iya Abrahamic faith itu anti kepada astrologi atau penjual kemudian yang kedua itu tentang leluhur yang ketiga itu bagaimana kita bisa memperdayakan yang sudah ada di dalam diri kita ini intuisi terutama insya Allah dari empat insya Allah kalau saya diberi kesempatan oleh Allah itu dan itu semuanya dielaborasi atau dipaparkan dari maksim atau mengkapan terkenal ini ada pada dirimu ada untuk menggantikan setiap tidak ada jadi maksudnya disini kita merasa tiba-tiba tidak ada tiba-tiba miskin tiba-tiba sakit hubungan kita dengan pasangan kita buruk atau hubungan dengan orang tua itu jadi setiap kalau tidak bagus pasti ada sesuatu ada untuk menggantikan disini bisa mengubah bisa mertransformasi bisa merektifikasi bisa memperbaiki jadi yang tidak ada itu dan itu bisa melalui salah satu beberapa atau semua dari lima hal yang saya katakan itu naus soli reinkarnasi leluhur dan akal budi kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya memberikan pengumuman hari Rabu minggu depan ini kan hari Rabu juga ya teman-teman yang punya yang punya waktu yang mungkin enggak ini silahkan hadir kami ada sohbet biasanya kami adanya sohbet itu setiap hari Sabtu malam ya cuman karena ini pembicaranya orang-orang keren orang-orang sibuk jadi saya enggak bisa mengandainya hari Sabtu maksudnya minggu depan ya itu mengandainya Palestina jadi kayak Mas Adi enggak tahu Mas Adinya mungkin pada minggu depan bisa dengerin dari yang ahli-ahlinya yaitu Mbak Jadi Dina Sulaiman Nusen Fusif Pempat kemudian ada Irin Gayatri peneliti BRIN Badan Riset Indonesia Badan Riset apa itu I-nya apa sih Badan Riset Nasional kemudian Olin Mantoro seradara dan dia aktivis saya sering di dunia dia seradara dokumenter kemudian saya saya akan lebih banyak membahas mengenai nubuatan-nubuatan dua tahun mendatang selama dua tahun dari 2023 sampai bukan dua tahun ya 2027 mungkin itu mudah-mudian bisa hadir dan mari kita berdoa semoga pada malam ini apa yang kita telah pelajari dan kemarin-kemarin harus kita pelajari dan kita diskusikan itu bermanfaat buat kita sebagai individu maupun secara kolektif dan memperkaya kita dan memulihkan kita tidaknya membuat kita paham bagaimana kita bisa memperdayakan skill kita untuk resilient dan terutama selalu dalam dundunan Allah SWT melalui empat pilih rija agwaid semoga mereka berempat mendunding pikiran dan tindakan kita setelah kita keluar dari kelas ini pada malam ini terima kasih semuanya sampai jumpa Jumat dan minggu depan Jumat yang mau datang ke Sohbet saya dan minggu depan yang mau ikut Sohbet saya Pak Kawan terima kasih semuanya selamat malam terima kasih semuanya terima kasih terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum